Bernet Kempers tahun 1970 dan 1976 menulis Tafsir rilif dasar Borobudur saat ini terpublikasi seolah atau berdasar pada kitab Karmawi Bangga. Ini menggunakan naskah Maha Karmawi Bangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Hal ini terbukti oleh penggambaran dalam rilif bahwa banyak hal yang diungkapkan dalam rilif berhubungan erat dengan kenyataan kehidupan masyarakat yang dapat ditemukan di Jawa Indonesia, tidak India. Sehingga sangat mungkin tafsir bagian rilif yang dipahatkan disesuaikan dengan kreativitas penafsiran subjektivitas dipaksakan dan terlanjur menjadi status quo yang ambigu. Pengurian penganalisaan akademis literasi kata pada inskripsi yang menjadi kata dasar adalah untuk menentukan dari mana asal kata tersebut. Bahwa literasi kata inskripsi yang dibuat oleh pembuat rilif itu sebagian besar berasal dari Jawa yang berasal dari kosa kata Jawa asli hanya saja gramatikanya berbeda dengan bahasa Jawa saat ini. Ada masa juga informasi data yang putus serta catatan sejarah yang hilang pada saat pembuatan rilif di situs masa penggunaan dan peruntukan untuk apa bangunan ini dibuat. Masyarakat juga sejarawan tidak mendapatkan info ini secara tepat dan benar, hasilnya adalah hanya menafsirkan dari apa yang tersisa yang tercampuri subjektivitas tanpa dasar objektivitas akademik. Celakanya saat ini sudah terpublikasi bahwa bangunan ini berdasar pada palsafah dan budaya tidak dari peradaban di mana situs itu dibangun yaitu Nusantara Indonesia. Bahkan sejatinya peradaban masyarakat juga budaya di mana situs ini dibuat adalah yang mendasari palsafah yang tumbuh menjadi agama di tempat lain, di antaranya India. Pembuktian kalimat di atas saat ini sulit dibuktikan, karena data dokumen tentang itu yang valid sudah tidak berada di tanah ini dan yang terpublikasi hanyalah tafsir yang juga dimungkinkan tidak valid. Selama itu pula kata-kata Jawa asli mengalami pengabdosian kebahasa Sansekerta tidak sebaliknya. Kesesuaian gramatika Sansekerta pada sebagian besar panel rilif dasar Borobudur yang berinskripsi mirip Sansekerta. Tidak berarti itu berdasar palsafah dari India dan dapat disimpulkan dominan tidak sesuai dengan budaya dan palsafah dari luar Jawa. Perbedaan signifkan terdapat pada kata, sefarga, dengan sefarga, yang merupakan hasil perbedaan yang terjadi akibat berbedanya penafsiran kata yang biasa bila ada huruf konsonan lain setelah huruf. R. Menjadi konsonan rangkap. Krom menulis, sefarga, dengan dua. G. Sedangkan ken membaca dengan satu. G. Berdasarkan hasil pembacaan ulang yang dilakukan, hanya ada satu. G. Dalam kata sefarga tersebut. Kata, sefarga, dengan dua huruf. G. Sefarga, berasal dari kata Jawa asli, karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Sansekerta. G. Sefarga, dalam ajaran asli Nusantara terdahulu yang tampil di Borobudur berbeda pengertian dari kata, surga. G. Janah, Arab, adalah konsep surga, dalam ajaran agama Islam. Teks literasi kata, surga tidak ditemukan. G. Siddhartha Gautama, menjelaskan, buddhisme, sebagai sebuah rakit yang, setelah mengapung di atas sungai, akan memperbolehkan sang penumpangnya untuk mencapai, nirwana. G. Dalam pengertian yang lebih dalam, nirwana, adalah kebahagiaan tertinggi, suatu keadaan kebahagiaan abadi yang luar biasa. Kebahagiaan nirwana tidak dapat dialami dengan memanjakan indera, melainkan dengan menenangkannya. Nirwana bukanlah suatu tempat. Nirwana bukanlah suatu ketiadaan atau kepunahan. Nirwana bukanlah suatu surga. Banyaknya inskripsi yang tidak sesuai dengan gramatika sansekerta. Menunjukkan bahwa adanya pengetahuan mengenai naskah maha karmawi bangga. Tidak sepenuhnya difahami dan terkesan dipaksakan untuk menafsirkan arti rilif dan literasi kata tertulis di rilif dasar Borobudur. Kata, sefarga, di rilif dasar Borobudur membuktikan palsafah yang tergambar di sini bukan berdasar pada salah satu dari dua agama India. Tapi mendasari tiga agama yang tumbuh di sana. Hilangkan pengetahuan masa lalunya lalu kuasai. Simak ini saudaraku, bahwa di rilif dasar Borobudur yang saat ini tidak dapat dilihat karena ditutup dan terdapat gambar-gambar adegan vulgar. Adalah fiktif dan arti kata. Fiktif adalah bohong. Pusat sumber informasi penting sejarah bangsa ini ditenggelamkan. Yang mudah dilihat ditutup. Dan yang tidak dapat ditenggelamkan, juga tidak dapat ditutup. Di Indiakan, Borobudur dahulu bernama Fuwana Cakapala. Ada 160 panel rilif yang tidak dapat dilihat. Literasi kata di rilif dasar adalah Virupa, Mahe Cakya, Fiasada Abitya, Mityarsti, Kusala, Sufarna Farna, Caitia Fandana, Mahojaskasamadana, Susfara, Sefarga, Batedeka Terbaca, Sefarga, Batedeka Terbaca, Mahes, Sahyamadana, Cakrafarti, Sefarga, Mahe, Sahyasamafadana, Gaenta, Cakrafarti, Sabdasrafana, Sefarga, Bogi, Prasadana, Sadita, Vastradana, Sefarga, Kusala Darmabaijana, Bogi, Sefarga, Pataka, Atyabogi, Sefarga, Tanah TDK Terbaca, Sefarga, Catradana, Mahana, Sefarga, Sefarga, Puspadana, Sefarga, Maladana, Bogi, Sefarga, Anjali, 12 kata, Sefarga. Tertera di figura rilif dasar Borobudur jelas ini bukan tertulis kata Nirvana, permasalahan gramatika dalam inskripsi, permasalahan linguistik ejaan dan morfologi kata dasar dalam inskripsi menunjukkan adanya perbedaan tafsir rilif Degen Naskah Mahakarmawi Bangga. Kata Sefarga, McDonnell, 1954371, Zutmulder, 19951169. Kata Sefarga, merupakan kata asli Nusantara karena tidak memiliki deklinasi berupa bentuk kasus lokatif, yaitu Sefas atau Sefarga. Selain itu, penulisan inskripsi tidak sesuai dengan tata bahasa Sansekerta mengenai deklinasi apabila kata tersebut nominatif dengan tambahan contoh pada kasus. Ha, atau Visarga, kata Mahe Cakya, berarti berkuasa besar, atau kaum yang mempunyai kuasa besar. Cakya adalah caka kaum Saka inilah leluhur kita, kata Abitya, dan kata Fiasada. Abitya bentukan dari kata A dan Bitya. Dalam gramatika huruf vokal, A, yang ada di depan dapat menunjukkan dua arti, yaitu arti yang terintegrasi dengan kata atau arti berlawanan dari kata dasarnya. Kata Abitya, A, merupakan kata yang berlawanan dengan kata dasarnya dan Bitya, yang berarti menyenangkan. Karena itu arti dari kata Abitya adalah tidak menyenangkan. McDonnell, 1954-205. Atya, berarti Dewi Kekuasaan. Atya, Sakti. Itu berarti pertama, dalam bahasa Sansekerta, kesesuaian dan kemiripan dengan Sansekerta tidak harus selalu dari India. Pataka, posesif. Ku, mu, nyah. Partikula, K, L, A. Pataka bendera lambang pasukan Panji-Panji prajurit mengucapkan sumpah sambil memegang ujung pataka. Fiasada, merupakan satu kata yang bersifat melnominatif yang berarti rintangan atau halangan, McDonnell, 1954-304. Kata itu tidak memiliki deklinasi kasus dalam gramatika Sansekerta. Apabila kedua kata itu kata Sansekerta seharusnya menjadi Abitya-H dan Fiasada-H dengan kasus nominatif singularis. Kata tersebut tidak sesuai dengan gramatika Sansekerta, maka kata itu jelas merupakan kata bahasa asli setempat. Inskripsi yang bertuliskan, Mityarsti, dalam kaidah budaya Jawa kata itu merupakan bentuk dari akar kata. Mityo, Mitya, dan, D-R-S-T-I, D-R-S-T-I, yang berarti pandangan terdapat dalam kata Jawa terserap di Sansekerta. Kusala Dharma Bayjana, Kusala, diterjemahkan sebagai, Sehat Damai Sejahtera Tentram. Sedangkan, Bajan, kata Bajan atau Bajana berasal dari akar. Baj, yang berarti membagi, berbagi, mengambil bagian, berpartisipasi, menjadi milik. Kata, Bajana, berarti keterikatan, pengabdian, kesukaan, penghormatan, iman atau cinta, penyembahan, sebagai prinsip spiritual luhur. Kata, Dharma, adalah palsafah asli Nusantara terdahulu. Berdasar penelitian sejarawan Eropa, filosofi dasar yang mendasari lahirnya agama-agama di India. Pusat pembelajaran, Dharmik ada di Kampar Sumatera, bernama. Dharma pala ditenggelamkan, tergambar di relief Borobudur. Ditutup, situs-situs Nusantara lainnya diindiakan, dengan hanya membedakan ada, dan tidak cadanya arca dengan posisi duduk bersilah. Ditenggelamkan, ditutup, diindiakan, lalu kuasai. Kapal Pancalang, adalah kapal sangat besar hasil karya leluhur bangsa Nusantara sekitar 3,100 sampai 2,300 SM menjelajah 3 per 4 muka bumi melewati daratan India membawa palsafah, Dharmik. Apakah ini yang disebut kapal? Penisi, identik dengan bangsa, Fenisia, yang katanya bangsa maritim penjelajah samudera dunia. Perhatikan ini, bangsa Fenisia, Fenici, Poenisia, hidup di wilayah timur tengah sekarang di Lebanon dan Suriah merupakan daerah pesisir laut yang terkurung daratan padang pasir. Berita yang terpublikasi di dunia. Mereka pembuat kapal yang sangat terkenal, kapal itu memiliki layar dan juga dayung di bagian depan kapal terdapat bentuk kepala naga. Pertanyaan, benarkah kapal besar dibuat di daerah yang pantainya terkurung padang pasir dengan sedikit hutan? Juga ada filosofi, kepala naga, di situ. Hal lain, bangsa Fenisia mempunyai hutan yang dominan tumbuh pohon aras. Mereka membuat kapal dengan menggunakan kayu dari pohon aras dan kayu cedar. Apakah hanya dengan dua jenis kayu itu menjamin kapal yang dibuat dapat bertahan di air laut dan menjelajah samudera dunia? Profesor juris Zarins meyakini bahwa, bangsa Sumeria datang dari wilayah Asia kecil sekitar tahun 3500 SM dan bukti-bukti sejarah tidak ada satupun yang membuktikan bangsa Fenisia, Fenici, Poenisia pernah membuat kapal raksasa. Sedang kapal Penisi, Nusantara tidak diambil dari literasi kata bangsa Fenisia, Fenici, Poenisia. Pancala Kata ini di beberapa kitab Vedic. Menurut Kumbakara Jataka, ibu kota utara Pancala adalah kampilanagara, tempat seorang raja bernama Dumuha. Menurut Mahabharata, nomor 138-73-4J.I.379, juga M2.I.26 tapi Devi 435, menyebut ibu kota Hastinapura adalah Ahikatra atau Catrafati, sedangkan ibu kota Daksina Pancala adalah Kampilya, Utara Pancala dimasukkan dalam Kerajaan Kuru E.G.J.V.444 di Kitab Mahabharata I.138, tetapi pada waktu lain ia membentuk bagian dari kampilarata E.G.J.I.79.V.21.289. Beberapa literatur E.G.VI.329, 396, D.J.P.V.161, lihat juga Sutra Utara Diayana S.B.E.S.L.E.5761, dan Ramayana I.32, Sambuta adalah Raja Utara Pancala, J.I.F.392 V.F. Kadang Raja Pancala hanya disebut sebagai Pancala misalnya, J.I.F.430 I. 98 Jaya Disah, Kapal Pancalang Nama kapal yang disebut oleh orang lain saat kapal besar itu datang ke suatu negeri dengan menyebut dari mana kapal itu berasal dari Pancala Kapal Pancalang adalah jenis kapal generasi awal, berukuran panjang 170 meter, lebar 40 meter, 5 buah layar tinggi 75 meter, Diawaki seribu orang dengan pendayung 300 ok di setiap sisinya dengan bagian depan bersimbol kepala, naga Pernah dibuat dan ada sisa artefaknya berupa jangkar raksasa ditemukan di Kampar, Kampilya, sekitar situs muara takus saat ini Kapal besar, Pancalang, berlayar di samudera luas dengan 5 layar utama yang lebar dan kokoh, di pucuk tiangnya tergambar lambang, swastika Kapal Pancalang, di Masada Puntah yang abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 mengangkut alumni wisudawan 2.213 orang ke arah barat Dari Universitas Tempat Belajar Mengajar, Darmik di Kanfa, bernama Dharma Pala, di Minanga Kanfa, Kampar terdahulu disebut Kampilanagara, Kampilarata Di sini ditemukan artefak bukti pernah berdiri komplek besar yang sudah berjalan 14 abad lalu, 2.213 ok wisudawan pergi ke utara bersama maha guru R.C. Di antaranya bernama Sefarnatvipa Dharmakirti, Cariputa, Canjaya menyebar mewarnai daratan India Kini, sejarah mencatat terbalik, semua situs di Nusantara selalu dan harus hanya berdasar pada salah satu dari dua agama India dengan membedakan ada dan tidaknya arca dengan posisi duduk bersilah Tapo, lebih tinggi lagi, Betara adalah istilah asli Nusantara Situs Muaratakus tidak berdasar pada salah satu dari dua agama India karena di sini pernah berdiri pusat belajar palsafah dasar yang mendasari tumbuhnya tiga agama di sana Ada lima bentuk jenis kapal dalam tujuh rilif yang tergambar di dinding Borobudur menurut buku yang ditulisten 1873 oleh Konradus Limens Kapal yang tergambar di rilif Borobudur adalah jenis kapal generasi ketiga Mari kita simak, jenis kapal generasi setelahnya adalah bernama Palari Bentuk awal pinisi, dengan lunas yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dari jenis lambaya dikemudikan dengan dua kemudi, ruder, samping di guritan Generasi selanjutnya kapal pinisi Menurut naskah Suri Ilagaligo sudah ada sebelum abad ke-14 pinisi pertama kali dibuat oleh Sauri Gading, putera mahkota kerajaan Luwu untuk berlayar menuju negeri Cina Kapal layar, lancang, Nusantara mulai merajai samudera luas dari Selat Malaka, samudera India sejak abad I.X.12, kapal lancang generasi terakhirnya hanya sampai abad 14M Lalu diganti degen kapal, panco, pancung, panco, pirate Ini sebutan Portugis-Inggris, jenis lainnya kapal perahu Lancang, lancang, perahu panco berlayar tunggal bertiang besar berpenyanggah, perahu lancang TDK berlayar tetapi didayung bersama-sama Perahu Dondang Perahu ini berjaya mengarungi samudera dari Selat Malaka dan Kepulauan Nusantara bersama perahu panco, pancung, tercatat perahu dondang bisa melayari sungai kampar abad 16 Perahu dondang dan pancung digunakan Sultan Malaka, Mahmud Syah akhirul zamanten 1526 sebanyak 42 kapal, saat menyelamatkan diri dari serangan Portugis, setelah mengasingkan diri di bintan, lalu berangkat mohon bantuan ke negeri leluhurnya, kampar Generasi terakhir kapal Melayu kampar yang merajai lautan adalah jenis kapal kajang Ini mirip perahu, panco, layarnya terbuat dari anyaman kajang dan rotan diraut di sulam rapi, terakhir berlayar di sungai kampar tahun 1964 Kapal-kapal di atas adalah generasi kapal Nusantara ada di masa setelah jenis kapal yang tergambar di Borobudur Perhatikan ini, dalam bukunya L.A.W.A.D.D.L.L. yang ditulis 1925 tentang bangsa Aryan, beliau menggugurkan klaim selama ini tentang Aryan adalah bangsa Sumeria, dengan bukti artefak dan relik yang ditemuinya Dari seluruh paparan bukti yang ditulis L.A.W.A.D.D.L.L.1925 tentang bangsa Aryan, hal ini menjelaskan bahkan menegaskan Bahwa geografi juga simbol artefak yang ditemui mencirikan itu adalah daerah Katulistiwa Nusantara dan tahun yang diperkirakannya Membuktikan sudah ada peradaban maju di sekitar 3100-2300 SM Kitab Mahajanapadas I-213 IF-252 disebutkan ada dua negeri, Utara Pancala dan Dahina Pancala Sungai Bagirati membatasinya dan menurut Kumbakara Jataka Ibu Kota Utara, Pancala adalah kampilanagara Tempat seorang raja bernama Dumuha pernah memerintah Kata, Dumuha ini identik dengan kata, Domo Salah satu nama suku yang ada di sekitar area Situs Muara Takus, Kampar Sistem tatanan hukum adat di Kampar masih berlaku hingga saat ini Soko, Pisoko dan Limbago yang mencerminkan adanya sistem kedatuan Kitab Mahabharata, nomor 138-73-4J.I-379 menyebut Ibu Kota Hastinapura adalah Ahikatra atau Catrafati Sedangkan Ibu Kota Daksina Pancala adalah Kampilya Perhatikan keterkaitan kata Pancala Kampilya dan Kampar Simak ini, Kapal Pancalang Adalah jenis kapal generasi awal, berukuran panjang 170 meter, lebar 40 meter, 5 buah layar tinggi 75 meter Diawaki seribu orang prajurit Degen pendayung 300 orang di setiap sisinya Bagian depan kapal bersimbol kepala, naga Pernah dibuat di Kampar dan dibuktikan Degen ditemukannya Sisa artefaknya berupa Jangkar Raksasa Kapal Pancalang Di masa Dapuntah yang abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 Mengangkut alumni Wisudawan 2.213 orang ke timur juga ke barat 2.213 orang Keluar Kanfa atau Kampar bersama Guru Maha Erci di antaranya Bernama Sefarnatvipa Dharmakirti, Cariputa, Canjaya menyebar di ke arah utara Di antaranya sampai ke daratan India Dari Universitas Tempat Belajar Mengajar, Dharmik, di Kanfa, bernama Dharmapala Di Minanga Kanfa, Kampar berpusat di Situs Muaratakus Di sini ditemukan artefak bukti pernah berdiri komplek besar Yang sudah berjalan 14 abad lalu dengan jumlah mahasiswa 2.000 orang Lebih 1.600 orang lulusan setiap tahunnya Jadi, palsafah asli leluhur Nusantara, Dharmik Yang tergambar di Borobudur juga tersimpan sempurna di Bali Keduanya tidak berdasar salah satu dari dua agama India Tapi palsafah yang terekam di keduanya lah Yang mendasari tumbuhnya tiga agama di sana Simbol bintang David Salomo Adalah simbol spiritual tertua di dunia Sumber awal dari lambang ini adalah berasal dari Nusantara Indonesia Pada masa peradaban maju terdahulu yang berpusat di tanah kita ini Indonesia Mari kita cermati Bintang David atau David Star Adalah simbol yang berbentuk heksagonal dalam sejarah peradaban di dunia Pada masa setelahnya simbol ini muncul di dunia barat Bintang Daud David disebut Sapkona Dan juga ada di jantung spiritualitas di India Sapkona adalah sebuah bintang bersudut 6 Dibentuk dengan menggabungkan dua segitiga sempurna Segitiga yang menghadap ke atas disebut Purusa Dan yang menghadap ke bawah Prakarti Dalam literatur Reweda yang ditulis bahwa Sri Brahma Samhita tinggal di Goloka Simbol bintang Daud atau Sapkona ini hampir ada di 3 per 4 muka bumi Ini bukti wilayah kekuasaan peradaban terdahulu Nusantara Indonesia Terekam pada bangsa-bangsa di dunia yang pada masa terdahulu Mereka belajar berkumpul di kanva tercatat di Vedic Nama pusat pembelajaran itu, Dharma Pala tampil dalam relief Borobudur Yang terdahulu bernama Fuana Sakapala Bukti penyebaran palsafah leluhur Nusantara terbukti dari simbol Yang menyebar di 3 per 4 muka bumi di antaranya 1. Sumeria Museum for the Rassiatises di Berlin menampilkan beberapa segel silinder Dari abad 2500 SM muncul di sana dalam konteks astrologi-astronomi Antaranya lingkaran dikelilingi oleh 6 segitiga 2. Assyria Black Obelis petik terbalik dari Salamaneser III di Irak Obelis ini didirikan di kota Assyria, Nimrud sebagai monumen publik tahun 825 SM 3. Minos Di Museum Heraklion di Kreta ada piringan Paestos kuno terbuat dari tanah liat dibakar Piringan bentuk heksagram ini berasal dari 1700 sebelum Masehi 4. Kartec, Tunisia Tunisia di Afrika Utara, yang memiliki lambang heksagram disebut koin Venisia dari abad ke-5 SM 5. Jepang The Kres Kagome dapat ditemukan di beberapa kuil Sinto tertua di Jepang berasal dari abad ke-5 SM 6. Israel Heksagram juga ditemukan terukir pada Gucci-Gucci Gibeon Israel yang berasal dari akhir masa kuil pertama Kerajaan Israel yaitu abad ke-6 SM Simbol heksagonal bersumber dari Nusantara, terekam kuat pada budaya Batak Parmalim Ugamo Malim bukan Yahudi, Ugamo Malim adalah ajaran asli Nusantara terdahulu yang sudah sangat maju yang tersimpan di tanah Batak menyebar ke penjuru dunia mewarnai ajaran nenek moyang Yahudi Bukti kemiripan bangsa Israel dan bangso Batak 1. Bangsa superior di atas suku-suku bangsa lain 2. Memiliki ingatan masa lalu yang amat kuat 3. Bangsa yang teguh, memegang adat istiadat dan budayanya 4. Pencatatan silsilah yang kuat, merga dan nomor urut Kemiripan budaya Batak dan Yahudi A. Sama-sama menganut monoteisme B. Mertutu Aek, ritual pembaptisan dan pemberian nama seorang bayi pada hari tujuh kelahirannya C. Pasahat Tondi, upacara kematian D. Samisara, mararisantu, peribadatan setiap hari Sabtu atau ibadah hari Sabat E. Merdebata, peribadatan atas niat seseorang F. Mangan Mapaet, peribadatan memohon penghapusan dosa G. Sipaha Sada, peribadatan hari memperingati kelahiran Tuhan Simarimbulu Bosi H. Sipaha Lima, peribadatan hari persembahan, kurban I. Subang Bolon, pantangan besar atau diharamkan memakan daging babi, kucing, anjing, binatang liar dan darahnya J. Patik, sebagian besar dari sepuluh perintah Tuhan juga ada dalam ugamu malim K. Parmalim memanggil mula jadi nabolon, mula pertama yang agung, the first almighty Tuhan pencipta alam semesta raya sebagai amang bapak dan ompung kakek leluhur Mereka mirip dengan bangsa Israel yang juga memanggil Yahovah Alpha dan Omega Sebagai bapak dan kakek leluhur mereka Tolu Portibi di Hasiangan, pola tiga alam semesta Orang Batak membagi tiga besar pola alam semesta, yaitu 1. Banua Ginjang alam sorgawi 2. Banua Tonga alam dimensi kita 3. Banua Toru alam maut Tiga tahapan ini diabadikan di Monumen Qiblat Dunia saat itu bernama Buwana Sakapala kini terublikasi menjadi Borobudur Bangsa Israel sama membagi alam dengan pola tersebut Ugamu malim adalah bukti ajaran asli Nusantara terdahulu yang sudah sangat maju yang tersimpan di tanah batak menyebar ke penjuru dunia mewarnai ajaran nenek moyang Yahudi Palsafah, Dharmik, dengan simbol heksagonal kemudian berkembang dari bentuk dasar menjadi swastika, terekam sempurna pada budaya Bali tergambar lengkap di Borobudur Keduanya bukan berdasar pada salah satu dari dua ajaran India tapi palsafah yang tergambar dan terekam di keduanya mendasari tiga agama yang tumbuh di India Kita tidak dari India menuju Arab tapi keduanya dari sini Bye, Santo Sabah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.